Salam Kristus Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Gimanapun Anda melihat, kali ini kita buat recorded live streaming Bukan live streaming lagi, recorded dalam video ini Yaitu khutbah kita pada hari minggu ini Dan puji Tuhan karena Tuhan itu begitu baik bagi semua kita Sehingga pada hari ini kita boleh bertemu di dalam pertemuan ibadah kita Dan kita telah siapkan hati kita untuk mendengar, mempelajari freman Tuhan Freman Tuhan adalah kehendak Tuhan, isi hatinya Allah Bapak Love letters for us, from God to us Dan biarlah kita siapkan hati kita dimanapun kita melihat, menyaksikan, mendengar Baik audio dan video pada kali ini Tuhan memberkati kita, apabila kita membuka hati kita Ruh Kudus akan menolong kita dalam pengertian Pengertian kita akan freman Tuhan dan freman Tuhan yang berkuasa Senantiasa berkuasa, berdoalat di surga dan di bumi ini Akan menolong kita, memberkati kita dengan cara Tuhan yang ilahi Makanya buka hati kita dan siap menerima Pemberitaan kebenaran freman Tuhan Freman Tuhan yang berkuasa Topik kita pada kali ini Saya ambil satu jodol Yaitu Things God had Perkara-perkara yang dibencikan Tuhan Perkara-perkara yang dibencikan Tuhan The things that God had Lain kali kita akan juga membahas satu topik Perkara-perkara yang Tuhan cintai Tapi kali ini perkara-perkara yang dibencikan oleh Tuhan Mari kita tunduk kepala kita Saya jenak Tuhan ala Bapak kami Yang Maha Kuasa, Yang Maha Hadir, Yang Maha Tahu The Omnipotent God Omniscient God Omnipresent God Kami meredah ke diri depanmu Mengakui hadiratmu Penyertaanmu Bersama kami Dimanapun Saudara-saudariku Bapak Ibu Menyaksikan, Melihat, Mendengar Tuhan Yang Memberkati Kena Tuhan Maha Hadir Biarlah Kuasa Benafremamu Dipakai oleh Tuhan Dengan Kuasa Ruh Kudusmu Memberkati setiap pendengar Saudara-saudariku Bapak Ibuku Yang bersama di dalam Pertemuan pada kali hari ini Pakai hambamu Tuhan Menjadi fasilitetamu Menerangkan, Memperjelaskan Menyampaikan isi hatimu Berdasarkan firmanmu Firmanmu yang berkuasa Yang menolong kami Yang mengajar kami Mendidik kami Dalam kebenaran Kami nindu akan firmanmu Kami izinkan Sementara firman Tuhan Disampaikan oleh hambamu Kami izinkan Pelayanan Ruh Kudus Dengan bebas berkarya Terpujil namamu Dalam nama Tuhan Yang seksus kami berdoa Serta bersyukur Amen Nah Bapak Ibu Sesudari Perkara Yang dibencikan Tuhan Tes kita Diambil Di dalam Amsal Pasal 6 Ayat 16 Sampai 19 Yaitu Di dalam Amsal Pasal 6 Bacaan dari Ayat 16 Sampai 19 6 perkara ini Yang dibencikan Tuhan 6 perkara ini Yang dibenci Tuhan Bahkan 7 perkara Yang menjadi Kekejian Bagi hatinya Yaitu Yang pertama Mata Sombong Lidah Dusta Tangan Yang menumpahkan Darah Orang Yang tidak Bersalah Hati Yang membuat Rancana Rancana Yang jahat Kaki Yang segera Lari Menuju Kejahatan Seorang Saksi Dusta Yang Menyebur Nyemburkan Kebohongan Dan Yang menimbulkan Pertengkaran Saudara Perobb Setesik Verses 16 To 19 There Are Sixting The Lord Head Seven That Are Detestable To Him Hauty Eyes A Lying Tongue Hands That Set In Assembly A Heart That Devices Wicked Skins Feet That Are Quick To Rush Into Evil A A Fall Witness Who Pulls Out Lies And A Person Who Stills Out Conflict In The Community Ini Adalah Sebenarnya Perbuatan Deceiving Spirit Roh-roh Yang Menyesatkan Yang Melakukan Deception Yang Deceptive Yang Memisahkan Dan Mempengaruhi Manusia So Enam Perkara Yang Lebih Tuhan Bahkan Tujuh Perkara Yang Menjadi Kekejian Bagi Hatinya Yang Pertama Lihat Dalam Teks Kita Mata Sombong Mata Sombong Maksudnya Keangkuhan Pride Keangkuhan Mata Sombong Di Dalam Yakubus 4 Ayat 6 Tetapi Kasih Kerunia Yang Dianugrah Kannya Kepada Kita Lebih Besar Daripada Itu Karena Itu Ia Berkata Alam Ayat B Ini Yakubus 4 Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati God Oposes The Proud In Heart But Give Grace To The Humble Humility Itu Berkenal Dapan Tuhan Tetapi Keangkuhan The Pride In A Man's Heart Is Detestable Before God Abomination Before God Kekejian Di Dapan Tuhan Tuhan Benci Keangkuhan Nah Ini yang Pertama Mata Sombong Yang Seterusnya Dalam Mata Sombong Ini Amsas 29 Ayat 23 Keangkuhan Merendahkan Orang Tetapi Orang Yang Rendah Hati Menerima Pujian Keangkuhan Pride Destroy a Person Keangkuhan Merendahkan Orang Tetapi Orang Yang Rendah Hati Menerima Pujian Tuhan Tidak Senang Dengan Mata Sombong Keangkuhan Pride Alah Menentang Orang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Nah Ini adalah Petunjuk Kebenaran Firman Tuhan Diberikan Kepada Kita Supaya Sebagai Orang Percaya Kita Membawa Diri Kita Sesuai Dengan Tuhan Menyenangkan Tuhan Supaya Tuhan Tidak Benci Kepada Kita Dan Ini Adalah Yang Tuhan Tidak Senang Dia Benci Yang Seterusnya Keangkuhan Itu Juga Akan Merusakkan Menghanculkan Seseorang Merendahkan Seseorang Maksudnya The Pride Keangkuhan Itu Yang Menjatuhkan Iblis Dia Menjadi Allah Yang Maha Tinggi Keangkuhan Dibencikan Tuhan Nah Keangkuhan Merendahkan Orang Tetapi Orang Yang Rendah Hati Menerima Pujian Kita Harus Memiliki Hati Seperti Tuhan Yesus Merendahkan Diri Mengakui Keagungan Tuhan Kebaikan Kebesaran Tuhan We Always Stay Humble Dimana Pun Kita Berada Dimana Tuhan Meninggikan Kita Kita Semakin Humble Di dalam Hati Kita Jangan Menizinkan Jangan Membiarkan Roh Tuhan Mengambil Tepat Hati Kita Promosen Datang Dari Tuhan 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 Yang Memberi Promosen Biarlah Tuhan Yang Disenangi Dalam Hidup Kita Makanya Jaga-jaga Hati-hati Dengan Keangkuhan Mata Yang Sombong Yang Kedua Adalah Lidah Dusta Tetapi Sebelum Masuk Dalam Yang Lidah Dusta Dua 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 Tambahan Di dalam Topik Kita Mata Yang Sombong Selain Keangkuhan Itu Merusakkan Orang Itu Keangkuhan Itu Juga Akan Membuat Kejahatan Gapada Orang Lain Jadi Di dalam Kepimpinan Di dalam Pelayanan Tuhan Juga When We Want To Appoint Leaders Apabila Kita Ingin Memberi Tanggung Jawab Appoint Leaders Memegang Jawatan Dalam Kejahatan Tuhan Dalam Pelayanan Tuhan Dalam Gereja Kita Harus Memilihkan Orang Yang Telah Meca Di Dalam Iman Mereka Bukan Orang Yang Baru Terima Tuhan Orang Yang Baru Percawakan Tuhan Takut Nanti Kita Juga Akan Menjatuhkan Dia Karena Dia Ada Kesumbungan Hati Itu Orang Yang Baru Baru Datang Kepada Tuhan New Leaders Jadi Biar Dia Tumbuh Dulu Dewasa Dan Imannya Supaya Dapat Memberi Kepercahan Kepada Dia Memegang Tugas Pelayanan Dalam Gereja Sesuai Dalam Periman Tuhan Dalam 1 Timotius 6 1 Timotius 3 Ayat 6 Sampai 7 Dalam 1 Timotius 3 Ayat 6 Sampai 7 Janganlah Ia Seorang Yang Baru Bertobat Agar Jangan Ia Menjadi Sombong Dan Kena Hukuman Iblis Hendak Ia Juga Mempunyai Nama Baik Di Luar Jemaat Jual Gereja Agar Jangan Ia Digugat Orang Dan Jatuh Kedalam Jerak Iblis So We Must Be Wise Inappointing Leaders Bukan Lihat Rupanya Tapi Lihat Kehidupan Rohaninya Jadi Ini adalah Guideline Untuk kita Appointing Leaders Memegang Pelayanan Dalam Gereja Yang kedua Yang Tuhan Benci Adalah Lidah Dusta A lying Thong Hipokrisi Hipokrit Lidah Dusta So Awasilah Lidah Kita A lying Thong Ini Tuhan Tersenang Dengan Lidah Dusta Lidah Lidah Dusta Yang Mengatakan Kebohongan Hipokrisi Di dalam Amsa 12 Ayat 22 Orang Yang Dusta Bibirnya Orang Yang Dusta Bibirnya Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenang Nya Orang Yang Dusta Bibirnya Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenannya So Lidah Dusta Dibencikan Tuhan Elah Hintang Hipokrisi Dalam Yunus 8 44 Tuhan Tuhan Yesus Berkata Kepada Mereka Pada Masa Itu Karena Mereka Boosting Identity Mereka Di luar Tuhan Tapi Tuhan Tahu Mereka Iblislah Yang Menjadi Bapakmu Dan Kamu Ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapakmu Ia Adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Sebab Di dalam Dia Tidak Ada Kebenaran Di dalam Iblis Tidak Ada Kebenaran Hanya Penipuan Deception Untuk Menipu Untuk Menipulat Orang Apabila Ia Berkata Dusta Ia Berkata Atas Kehendaknya Sendiri Sebab Ia Adalah Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Nah Iblis Adalah Puncanya Adalah Sumbernya Dusta Jadi Bapak Ibu Susari Laosila Lidah Yang Dusta Lidah Dusta Elaying Tang Laosila Diri Kita Supaya Jangan Tanpa Disadari Dipakai oleh Iblis Kita Menggunakan Lidah Kita Bukan Untuk Tujuan Memuliakan Tuhan Bukan Untuk Tujuan Kebaikan Orang Tetapi Telah Dipendayakan Oleh Iblis Tanpa Kita Ketahui Kita Telah Menggunakan Lidah Kita Sebagai Alat Di Tanggal Iblis Makanya Kita Terus Was Dalam Matthew 7 Ayat 21 Sampai 23 Tuhan Yesus Berkata Kepada Orang Pada Masa Itu Dan Juga Kepada Kita Pada Hari Ini Bukan Setiap Orang Yang Beseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerjaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Ku Yang Disurga Ini Statement Tuhan Yesus Bukan Setiap Orang Yang Beseru Kepadanya Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Ku Yang Disurga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Beseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Ini Statement Tuhan Statement Mereka Adalah Melakukan Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Itu Bosting Mereka Tapi Kata Tuhan Yesus Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Sesuatu Yang Menyidikan Statement Daripada Tuhan Karena Statement Tuhan Yang Diatas Semuanya Yang Kebenaran Yang Diatas Semuanya The Final Authority In All Argument Enyalah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Sebenarnya Mereka Adalah Pembuat Kejahatan Meskipun Mereka Katakan Mereka Berdebuat Dan Mereka Lakukan Setan Demi nama Tuhan Ada Kamu Banyak Demi nama Tuhan Tapi Statement Tuhan Tuhan Tidak Mengenal Mereka Bahkan Mereka Ditolak Oleh Tuhan Nyala Daripadaku Kamu Sekalian Perbuat Kejahatan Yang Penting Sini Adalah Ada Relationship Dengan Tuhan Ada Hubungan Dengan Tuhan Bersatu Identity Kita Identify Dengan Tuhan Dalam Segalanya Dalam Kematian Kehidupan Makanya Tuhan Mengenal Siapa Yang Dimilikinya Siapa Yang Benar-benar Miliknya Yaitu Hubungan Dengan Tuhan Itu Harus Ada Senantiasa Ada Hubungan Dengan Tuhan Dalam Hidup Kita Sepanjang Hidup Kita Tuhan Yang Sumber Kuasa Melakukan Kejahatan Kejahatan Melalui Kita Tubuh Kristus Dan Tuhan Yang Memampukan Dan Tuhan Yang Dimuliakan Di Dalam Semuanya Dalam Satu Spek Kita Jika Kita Lihat Disini Mungkin Mereka Telah Melakukan Itu Jika Mereka Kata Nama Tuhan Tetapi Yang Kita Lihat Disini Itu Statement Mereka Tapi Statement Dari Tuhan Tuhan Tidak Mengenalkan Mereka So Inilah Yang Benar Tuhan Tidak Mengenalkan Mereka Tuhan Tolak Mereka Makanya Bapak Ibu Siapapun Dari Kita Hubungan Dengan Tuhan Sangat Penting A Relation With God Whoever We Are Apapun Yang Terlakukan Untuk Tuhan Be Content Dengan The Grace That God Give Us Dengan Plen Tuhan Berikan Kepada Kita Tugas Tuhan Berikan Kepada Kita Menjadi Saksi Tuhan Dalam Hidup Ini Apapun Yang Tuhan Percahkan Pada Kita That Is The Grace Of God Tuhan Memberi Kita Semua Tuhan Setia Dan Adil Dia Tahu Apa Yang Kita Dapat Lakukan Untuk Dia Dan Dia Tahu Berapa Kepercayaan Yang Tuhan Dapat Berikan Kepada Kita Tetapi Kesetiaan Itu Yang Penting Walaupun Yang Kita Lakukan Nampak Oleh Orang Tidak Nampak Tapi Tuhan Melihat Kita Melakukan Semuanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Supaya Tuhan Berkenan Apa Yang Kita Lakukan Itu Dan Kita Diterima Well done Good and Faithful Servant You Have Been Faithful Dan Para Yang Kecil Marilah Come And Have Place Dengan Table Tuhan Ada Tempat Dengan Tuhan Celebrate Dengan Tuhan Karena Apa Yang Kita Lakukan Untuk Kemuliaan Tuhan Karena Kita Ada Hubungan Dengan Tuhan Hubungan Kita Senantiasa Ada Connection Tuhan Sesuatu Yang Kita Lakukan Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Pada Waktu Itu Tuhan Akan Mengatakan Well done Good and Faithful Servant Kamu Telah Setia Dan Apakah Yang Kecil Marilah Have a Place Enjoy Your Master's Happiness Hallelujah Hypocrite Berkata Kepada Tuhan Mengatakan Apa Yang Berkata Tuhan Yesus Hypocrite Talk About Jesus They Pray And All Things That Need To Be Done In The Christ Sebagai Kehidupan Orang Percaya Tetapi Sebenarnya Hypocrite Orang Yang Memiliki Lidah Dusta Sebenarnya Mereka Hati Mereka Tidak Ada Dengan Tuhan Di Dalam Matthew 7 Ayat 21 Sampai 23 Bukan Setiap Orang Yang Suruh Kepadaku Tuhan Tuhan Melainkan Dia Yang Bapak Kepada Surga Jadi Seterusnya Juga Kita Telah Lihat Itu Dan Tuhan Yesus Berkata Juga Di Dalam Markus 7 Jawabnya Kepada Mereka Benallah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Nabi Yesaya Nubuat Tentang Orang Hipokrit Pada Masa Tuhan Dalam Markus 7 6 Jawabnya Mereka Benallah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Hai Orang Orang Munafik Sebab Ada Tulis Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bebirnya Dengan Mulutnya Padahal Hatinya Jauh Dipadaku Tuhan Melihat Hati Kita Orang Lain Tidak Dapat Melihat Tetapi Tuhan Melihat Semuanya Tuhan Mengetahui Semuanya Dan Disini Hypokrit The Accord Of Guide Mengetahui Melihat Benallah Benallah Nubuatan Benallah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Hai Orang Munafik Orang Munafik Sebab Ada Tertulis Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bebirnya Padahal Hatinya Jauh Dipadaku Alangkah Waiknya Dengan Menyembah Muni Tuhan Dengan Hati Yang Tulus Dan Benar-benar Mengasih Tuhan Tuhan Melihat Itu Maka Melihat Kita Belajar Daripada Mistake Mereka Ini Tuhan Melihat Semuanya Biar Kita Sebagai Orang Percaya Mengandalkan Tuhan Benar-benar Dengan Hati Yang Ikhlas Dapat Tuhan Menyembah Memuji Tuhan Tetapi Inilah Contoh Hati Yang Yang Dusta Termasuk Orang Hypokrit Karena Bukan Nama Christine Tetapi Hatinya Telah Dilahikan Kembali Tuhan Kristus Yang Bertakta Di hati Kita Itu yang Penting 2 Timotius 3 Ayat 4 Mereka Suka Mengkianat Mengkianat Tidak Berpikir Panjang Belagak Tahu Lebih Menuruti Hwa Nafsu Daripada Menuruti Allah Ini Ini Adalah Sikap Sifat Hypokrit In The Last In The Last Days Orang Yang Di Luar Tuhan Sebenarnya Hatinya Jauh Daripada Tuhan Mereka Suka Mengkianat Mengkianat Orang Yang Berlaku Setia Dikenannya Nah Bapak Ibu Ada Dua Gambaran Disini Orang Yang Dusta Bibirnya Adalah Kekerjaan Bagi Tuhan Tuhan Tidak Senang Dengan Orang Yang Dusta Bibirnya Tetapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenan Tuhan Marilah Kita Belajar Sebagai Murid Kristus Memiliki Hati Yang Setia Tuhan Yang Jujur Ikhlas Dengan Integrity Menjaga Keselesaian Hidup Kita Menjaga Bibir Kita Apa Yang Kita Ucapkan Harus Memuliakan Tuhan Amsal 21 E2 Sampai 4 Setiap Jalan Orang Adalah Lurus Menurut Pandangannya Sendiri Tetapi Tuhan Tuhan Yang Menguji Hati Tuhan Melihat Semuanya Dalam Hatimu Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Lebih Dikenang Tuhan Daripada Korban Sacrifice Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Lebih Dikenang Tuhan Daripada Korban Sebenarnya Apa yang kita Korbankan Apa yang kita Lakukan Tuhan Jika Bukan Untuk Kemulia Lama Tuhan Tidak Berkenan Tuhan Tapi Tuhan Melihat Mau Kebenaran Keikhlasan Di Hati Kita Mata Yang Congkak Dan Hati Yang Sombong Yang Menjadi Pelita Orang Fasik Adalah Dosa Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Lebih Dikenang Tuhan Daripada Korban Apa Yang kita Lakukan Untuk Tuhan Meskipun Mungkin Di Mata Manusia Itu Sedikit Saja Itu Sepertinya Tidak Banyak Value Tetapi Di Dapat Tuhan Apa Yang Terlakukan Yang Kecil Yang Besar Di Mata Manusia Tapi Dilakukan Dengan Hati Yang Ikhlas Dan Mengasih Tuhan Berkenan Dapat Tuhan Lebih Lagi Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Memang Di Mata Manusia Wah Itu Sesuatu Yang Sangat Generous Sangat Luhul Di Mata Orang Tuhan Juga Senang Yang Penting Di Dalam Semuanya Tuhan Dimuliakan Dalam Filipi 4 8 Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Cuci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikir Karena Semuanya Itu Ini Cara Kita Menjaga Fikiran Kita Kondak Hidup Kita Membuat Pembawaan Diri Kita Sebagai Orang Percaya Dalam Filipi 4 8 Ini Seolangi Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Cuci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkan Semuanya Itu Yang Ketiga Pekara-pekara Yang Dibenci Tuhan Yang Ketiga Tangan Yang Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Murderous Of The Innocent Tangan Yang Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Actual Murderous Sebab-sebab Yang Salah Sehingga Tindakan Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah So Tangan Yang Menumpahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Dibencikan Tuhan Dan Juga Membunuh Dengan Niat Dalam Hati Terhadap Orang Lain Itu Juga Dosa Tuhan Juga Tidak Senang If We Help Gruzus Jika Dendam Mati Kita Terhadap Orang Lain Tuhan Melihat Meskipun Lain Dilihat Tuhan Melihat Dan Tuhan Senang Itu Dalam Hati Kita Setelah Sepertinya Membunuh Saudara-saudara Kita Apalagi Actual Murderers Yang Membunuh Innocent People Yang Set Innocent Blood Tuhan Tidak Senang Tuhan Berhak Atas Kehidupan Semua Orang Bukan Kita Yang Diberi Hak Untuk Membunuh Sesapapun Dengan Tangan Kita Dan Juga Jangan Membunuh Orang Dengan Perkataan Mu Jagalah Bibing Mulut Mu Tuhan Semuanya Di Dalam Roma 12 S19 Saudara-saudaraku Yang Kekasih Janganlah Kamu Sendiri Menuntut Pembalasan Tetapi Biarlah Tempat Tetapi Berilah Tempat Kepada Murka Allah Sekali Lagi Saya Olangi Saudara-saudaraku Yang Kekasih Ini Adalah Untuk Kita Yang Percaya Pada Yesus Kristus Yang Telah Di Dalam Kingdom Tuhan Kerajaan Kristus Petunjuk Untuk Kita Kebenaran Dan Supaya Tertau Bertindak Sesuai Dengan Tuhan Siapapun Memang Pandai Marah Siapapun Anda Pandai Marah Tapi Jangan Sampai Berdosa Dan Jangan Berdendam Apapun Yang Orang Berlaku Tadak Kita Serahkan Kepada Tuhan Biarlah Tuhan Bertindak Maksudnya Dalam Ayat Ini Tuhan Lebih Tau Dan Berhak Melakukan Pembalasan Revenge Untuk Kita Let God Defend Us The Lord Will Fight For Us We Just Remain Silent Dan Dalam Ayat Ini Saudara-saudaraku Yang Kekasih Janganlah Kamu Sendiri Menuntut Pembalasan Tetapi Berilah Tempat Kepada Murka Allah Sebab Ada Tertulis Pembalasan Itu Adalah Hakku Akulah Yang Akan Menuntut Pembalasan Ini Kehendak Tuhan At All Cause Let God Be God Let God Handles The Cause Memang Banyak Injustice Berlaku Dalam Kehidupan Ini Tapi Biarlah Beri Tempat Bagi Tuhan Tuhan Yang Berhak Berkuasa Maha Kuasa Yang Sanggup Melakukan Biarlah Tuhan Membela Kita Sebagai Umat Tebusannya Jangan Kita Berdendam Yang Keempat Pekara-pekara Yang Tuhan Benci Hati Yang Membuat Rancana Rancana Yang Jahat A Heart That Devices Wicked Imagination Yang Devices Wicked Plan Hati Yang Membuat Rencana Rencana Yang Jahat Karena Ada Manusia Yang Merencanakan Rencana Yang Rencana Yang Jahat So Ini Tidak Senang Didepan Tuhan Tuhan Benci Hati Yang Senang Memikirkan Membuat Rencana Rencana Yang Jahat Karena Rencana Yang Jahat Itu Dibencikan Tuhan Karena Rencana Yang Jahat Itu Akan Juga Membuat Masalah Kepada Orang Lain Kepada Dirinya Kepada Orang Lain Juga Dan Ini Tuhan Tersenang Di Dalam Amsa 4 Ayat 33 Jagalah Hatimu Jagalah Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancal Kehidupan Jagalah Hatimu Jagalah Hati Kita Dengan Segala Kewaspadaan Ini Adalah Untuk Kita Yang Kesehatan Tuhan Jangan Bagi Kita Ketunjuk Kebenaran Bagi Kita Supaya Kita Jangan Bersikap Seperti Orang Yang Tidak Kenal Tuhan Tapi Dalam Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan It Must Be In Line And In Element God Word Karena Itu Yang Menyenangkan Tuhan So Ini Adalah Nasihat Kita Jagalah Hati Kita Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancal Kehidupan Buanglah Mulut Serong Daripadamu Dan Jauhkanlah Bibir Yang Dolak Dalik Daripadamu Biarlah Matamu Memandang Terus Kedepan Dan Tetapan Matamu Tetap Kemuka Tempulah Jalan Yang Rata Dan Hendaklah Tetap Segala Jalanmu Janganlah Menyimpang Ke kanan Atau Ke kiri Jauhkanlah Kakimu Dari Kejahatan Dari Mata Turun Ke hati Turun Ke kaki Ini Semuanya Gak lain Bagi kita Sebagai orang Percaya Bagaimana Kita Operasi Pembawaan Diri Kita Dari Mata Kita Tangan Semuanya Hati Sampai Ke kaki Jangan Membuat Rencangan Yang Jahat Biarlah Memikirkan Sesuatu Dalam Vp4 Vp8 Tadi Sesuatu Yang Lohol Yang Mulia Yang Benal Dan Patut Dipuji Bukan Rencana Rencana Yang Jahat Jagalah Hati Kita Dalam Yesaya 32 Ayat 7 Sampai 8 Kalau Penipu Akal-akalnya Adalah Jahat So Penipu Rupanya Akal-akal Mereka Adalah Jahat Ia Merancangkan Ia Merancang Perbuatan-perbuatan Keji Untuk Mencelakakan Orang Sengsara Dengan Perketaan Dustan Kalau Penipu Akal-akalnya Adalah Jahat Ia Merancang Perbuatan-perbuatan Keji Untuk Mencelakakan Orang Sengsara Dengan Perkataan Dustan Sekalipun Orang Miskin Itu Membela Haknya So Orang Keji Orang Penipu Akalkannya Adalah Jahat Merancangkan Yang Tidak Baik Yang Keji Untuk Orang Lain Tetapi Orang Yang Berbudi Lohur Merancang Hal-hal Yang Lohur Dan Ia Selalu Bertindak Demikian So Ada Dua Gembaran Di Sini Biarlah Kita Contohi Taladeni Ikuti Yang kedua Ini Yaitu Orang Yang Berbudi Lohur Merancang Hal-hal Yang Lohur Dan Ia Selalu Bertindak Demikian Amsa 12 5-6 Rancangan Orang Benal Adalah Adil Tujuan Orang Fasik Mempedaya Pekertaan Orang Fasik Menghadang Darah Tetapi Mulut Orang Jujul Menyelamatkan Orang Bapak Ibu Saudari Pilih Dan Biarlah Kita Berpihak Kepada Yang Pihak Yang Memuliakan Tuhan Jujur Dan Ikhlas Tidak Tuhan Di dalam Hidup Kita Sebagai Orang Percaya Tuhan Yang Membelah Kita God Defend Us Kita Adalah Umat Tebusannya Milik Kepunyaannya Let God Defend Us Apabila Mereka Hendak Mendatangkan Melapata Ke Atasmu Merancangkan Tipu Muslihat Mereka Tidak Berdaya Karena Dalam Roma 8 31 God Is For Us Who Can Be Against Biarlah Allah Yang Membelah Kita Dalam Milik Kepunyaannya Surrender All To God Nyatakan Kepada Tuhan Amsal 3 S1 Sampai 2 Hai Hai Anakku Jangan Jangan Engkau Melupakan Ajaranku Dan Biarlah Hatimu Memelihara Perintahku Biarlah Hati kita Memelihara Kehendak Perintah Tuhan Ferman Tuhan Kenapanya Umur Dan lanjut Usia Serta Sejahtera Sejahtera Dan Jangan Lari Lari Menuju Kejahatan Kaki Yang Segera Lari Menuju Kejahatan Fit That A quick To Rush Into Evil Nah Kaki Kita Juga Membawa Kita Kepada Yang Baik Atau Kepada Yang Tidak Baik Kepada Kebaikan Ataupun Dosa Kaki Kita Harus Kita Jaga Kaki Kita Membawa Kita Menuju Ketempat Yang Kita Akan Tuju Tangan Kita Melakukan Sesuatu Tapi Kita Tapi Kaki Kita Membawa Kita Ketempat Itu Makanya Kaki Kita Boleh Membuat Peranan Yang Baik Atau Yang Jahat Bagi Hidup Kita Jismani Dan Rohani Biarlah Kaki Kita Membawa Kita Ketempat Perkara Yang Baik Yang Memulihkan Tuhan Jangan Kita Ketempat Yang Tidak Berkenal Dapat Tuhan Kita Yang Memiliki Kakinya Yang Waspada Dan Kontrol Kaki Kita Firman Tuhan Diberikan Nasihat Petunjuk Supaya Kita Tahu Kemana Kita Boleh Pergi Kemana Kita Tak Boleh Pergi Sebagai Orang Percaya Kitalah Yang Menggunakan Kaki Kita Untuk Kebaikan Janganlah Engkau Menganggap Dirimu Sendiri Bijak Takutlah Akan Tuhan Dan Jauhi Kejahatan Itulah Yang Akan Menyembuhkan Tubuhmu Dan Menyegarkan Tulang Tulangmu Tuhan Memerikan Tanggung Jawab Menjaga Hidup Kita Tubuh Kita Adalah Baik Orang Kudus Sebagai Orang Persehatan Dan Tebus Darah Yesus Nah Solusinya Di dalam Bagian Ini Adalah Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Yang Kesukaannya Yalah Torat Tuhan Dan Yang Merenungkan Torat Itu Siang Dan Malam Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Wow Ini adalah Gembaran Kehidupan Yang Berkenan Dapat Tuhan Yang Dipelihara Oleh Tuhan Diberakati Oleh Tuhan Dalam Majemut 119 Ayat 101 105 Terhadap Segala Jalan Kejahatan Aku Menahan Kakiku So Kita Kita Yang Botong Atas Anggota Tubuh Kita Termasuk Kaki Kita Terhadap Segala Kejahatan Terhadap Segala Jalan Kejahatan Aku Menahan Kakiku Supaya Aku Berpegang Pada Firman 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 Itu Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Nah Terus Waspada Menjaga Kaki Kita Kita Yang Diberi tanggung Jatuh Tuhan We are Responsible Accountable For God Kemana Kita Melangkah Sebagai Orang Percaya Kita Harus Melangkah Menurut Kehendak Tuhan Ketempat Yang Tidak Memakitakan Dalam Dosa Meskipun Pergerakan Kita Setiap Hari Sebagai Orang Percaya Jalan Jalan Yang keenam Perkara-perkara yang Tuhan benci Yang keenam Seorang saksi dusta yang menyeburkan kebohongan Seorang saksi dusta yang menyeburkan kebohongan Hipokrit, lies Ini yang Tuhan tidak senang Nomor 6 ini orang yang menyeburkan kebohongan Hipokrisi, gosip A fault witness, saksi dusta The person who pulls us lies Yang ini Tuhan tidak senang Tuhan benci Ini perkara-perkara yang Tuhan benci Seorang saksi dusta Kita menjadi seorang yang menjadi saksi Kristus Harus menyatakan yang benar Meskipun kadang-kadang kebenaran itu Menyakitkan hati orang Tapi kita menyatakan kebenaran Karena the truth will always prevail Untuk kebaikan Seorang saksi dusta yang menyeburkan kebohongan Lies Ini Tuhan tidak senang Yaitu mereka ini menyusahkan orang lain Membahayakan orang lain Dan ingin Ingin membenahkan diri sendiri Ingin menyelamatkan diri sendiri Evil intense And intentionally Mereka lakukan So ini menyusahkan orang Membahayakan orang lain Dan sebenarnya mereka ingin membenahkan diri sendiri Menyelamatkan diri sendiri So saksi dusta Menyeburkan kebohongan Tuhan tidak senang Mungkin ada yang Out of paksa Mungkin ada yang Out of paksa Sebab diancam oleh orang lain Mungkin ada situasi begitu Tetapi yang sebenarnya Yang kebanyakannya Seorang saksi dusta Yang menyeburkan kebohongan Tidak Disenangi oleh Tuhan Tuhan benci Intentionally The evil intent Dalam semuanya Dan menjadi saksi Saksi dusta Menyeburkan kebohongan Sehingga orang lain Yang disusahkan Karena kebohongannya Amsa 1628 Orang yang curang Menimbulkan Pertengkaran Dan seorang Pemfitnah Menceraikan Sahabat yang karib Kena fitnahnya Makanya Makanya Kita tak boleh fitnah Karena Orang fitnah Tidak menyenangkan Tuhan Jikalau ada seorang Menganggap dirinya Beribadah Tetapi tidak Mengekang lidahnya Ia menipu dirinya Sendiri Maka Siasyalah Ibadahnya Yakubus 1 26 Nah Bapak Ibu Selesai Biarlah kita Jaga Daripada Pencobaan Yaitu Biarlah kita Menjadi seorang Pribadi Mengikut Kristus Yang memuliakan Tuhan Yang menjagakan Bibir kita Hati kita Hidup kita Supaya Jangan Dipengaruhi Oleh orang Yang juga Membah kita Sehingga Mau Menjadi saksi dusta Biarlah kita Senantiasa Place Kristus Dalam hati kita Salah suatu Yang kita lakukan Nah yang keenam Ini saksi dusta Yang menyebut Nyebutkan Kebohongan Dibenci Tuhan Pekara ini Dibencikan Tuhan Yang ketujuh Pekara-pekara Yang dibencikan Tuhan A person who's Ters of Conflict In the community Orang yang Menimburkan Petengkaran Saudara Dalam masyarakat Di dalam kampung Dan juga Dalam gereja Orang yang Menimbulkan Petengkaran Saudara A person who's Ters of Conflict In the community Community Maksudnya Di dalam Masyarakat Yang kampung Kontek kampung Satu grup Dan juga Di gereja Makanya Lebih lagi Dalam gereja Kita harus Jaga-jaga Rok pemecah Orang yang Yang Seperti Dalam Tujuh Tujuh Ini Person who's Ters of Conflict Orang yang Menimbulkan Pertengkaran Saudara Pertengkaran Saudara Maka Sebenarnya Memisah Mengusaha Memisahkan Satu Unity itu Khusus Khusus Roh Pemecah Terus Puas pada Jaga-jaga Jangan Juga Kita juga Jaga Jangan Kita Yang digunakan Yang Kehendak Tuhan Adalah Kesatuan Dalam Saudara Let us Demand And women People Of Peace Create Peace Dan Maintain Sustain Peace Karena Kristus Adalah Satu Tuhan Mau kita Bersatu Sebagai Tubuh Kristus Di dalam Episod 4 Dan Berusahalah Memelihara Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Sejahtera Nah Kita Beritanggap Sebagai Orang Percah Untuk Menjaga Kesatuan Di dalam Kumpulan Apakah Di kampung Kita Di Komuniti Kita Dan Juga Di Gereja Kita Harus Menjaga Kesatuan Itu Sebagai Orang Percah Yang Yang Tahu Kebenaran Keindah Tuhan Adalah Kesatuan Di dalam Tubuh Kristus Dan Dalam Masyarakat Tuhan Mau bersatu Dan Kristus Ruh Kristus Yang Menyetukan Bila Kita Sebagai Orang Percah Menyetukan Hati Kita Memuliakan Tuhan Dalam Kesatuan Kita Kesatuan Yang Memuliakan Tuhan Itu Yang Berkenan Dapat Tuhan Bukan Kesatuan Manusia Yang Menolak Tuhan Di Dalam Kesatuan Itu Tapi Grup Dan Kesatuan Yang Kristus Ada Di Tengah Tengah Kesatuan Itu Mazemur 133 Sampai Tiga Tiga Zayat Ini Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara Saudara Diam Bersama Dengan Kesatuan Unity Seperti Minyak Yang Baik Di Atas Kepala Meleleh Ke Janggut Yang Meleleh Ke Janggut Harun Dan Ke Lehel Jubah Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke Atas Gunung Gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama Lamanya Dimana Ada Kesatuan Yang Memulakan Kristus Dalamnya Tuhan Mencurahkan Berkatnya Menjaga Kesatuan Itu Karena Dia Mengulakan Nama Tuhan Tetapi Aku Menasihatkan Kamu Saudara Saudara Supaya Kamu Waspada Terhadap Mereka Yang Bertentangan Dengan Pengejaran Yang Telah Kamu Terima Menimbulkan Pepecahan Dan Godaan Sebab Itu Hindarilah Mereka Sebab Orang-orang Demikian Tidak Melayani Kristus Tuhan Kita Tetapi Melayani Perut Mereka Sendiri Dan Dengan Kata-kata Mereka Yang Muluk Muluk Dan Bahasa Mereka Yang Manis Mereka Menipu Orang-orang Yang Tulus Hatinya Makanya Kita Harus Waspada Jagalah Hati Kita Dengan Mudah Diperdayakan Oleh Kata-kata Yang Muluk Muluk Bahasa Mereka Manis 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 Seperti Gula Semut Mati Karena Gula Terlalu Banyak Gula Semut Pun Mati Terlalu Banyak Garam Kerbau Pun Mati Haleluya Tapi Banyak Firmat Tuhan Kita Diberkati Makanya Di dalam Roma 16 17 18 Ini Kita Harus Menjaga Waspada Dan Biarlah Pemeliharaan Dalam Kesetuan Kita Pelihara Karena Kesetuan Itu Seperti Dalam 1 33 Nah Tindakan Kita Di dalam Membahas Semuanya Ini Yang Ini Kita Boleh Lakukan Antara Yang Lain Yang Ini Kita Boleh Lakukan Tindakan Kita Sebagai Orang Percaya Yang Tindakan Yang Harus Dilakukan Yang Menyenangkan Tuhan Dalam Kolose 3 Ayat 15 Sampai 17 Hendaklah Damai Kristus Memerintah Dalam Hatimu Karena Untuk Itulah Kamu Telah Dipanggil Menjadi Satu Tubuh Dan Bersyukurlah Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Diantara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Dan Sambil Menyanyikan Mazmul Dan Puji-Pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu 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 Mengu Syukur Kepada Allah Di Dalam Hatimu Dan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Sambil Mengucap Syukur Oleh Dia Kepada Allah Bapak Kolose 3 23 Dan Apapun Juga Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Sedenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Sebagai Orang Percaya Apapun Yang Kita Perbuat Perbuatlah Dengan Segala Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Yang Ketiga Ini Tindakan Yang Boleh Buat Sebagai Orang Percaya Amsal 3 7 8 Jangan Lain Kau Menganggap Dirimu Sendiri Bicak Takutlah Akan Kejahatan Itulah Yang Akan Menyembuhkan Tubuhmu Dan Menyegarkan Tulang Tulang Obedien To God's Word Mengikuti Kehendak Perintah Tuhan Berdasarkan Firmanya Selalu Menyegarkan Tubuh Jiwa Roh Kita Menyihatkan Tubuh Jiwa Roh Kita Memberi Kita Semangat Memberi Kita Resuvenate Hidup Kita Memberi Kita Kesegaran Jasmani Dan Rohani Dan Kita Mengalami Damai Tuhan Dan Kesehatan Juga Kita Alami Untuk Tubuh Kita So Wholeness Spirit Soul And Body Karena Firmat Tuhan Berkuasa Memberkati Kita Wholeness Baik Jasmani Dan Rohani Jauh 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 Kita Takut Tuhan Menghormati Tuhan Dalam Sikap Hidup Kita Pembawaan Diri Kita Nah Ini Yang Kita Dapat Lakukan Sebagai Orang Percaya Antara Langkah Langkah Yang Lain Yang Boleh Lakukan Ini Yang Boleh Kita Lakukan Dan Yang Terakhir Tuhan Berjanji Apabila Kita Sebagai Orang Percaya Mengandalkan Tuhan Mau Ikut Perintah Kehendak Tuhan At all Cost Meskipun Itu Mengancam Kedemaian Kita Tapi Kita Menjaga Reputation Kita Menjaga Testimoni Kita Menjaga Hidup Kita Di depan Tuhan 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 Berjanji Tuhan Adalah Bapak Surgawi Kita Yang Allah Yang Sanggup Memelihara Berkuasa Dan Memelihara Memperhatikan Hidup Kita Di Dalam Semua 91 14 Sampai 16 Firman Allah Yaitu Untuk Kita Orang Yang Mengasihi Aku Orang Yang Mengasihi Aku Akanku Selamatkan Orang Yang Mengakui Aku Sebagai Tuhan Akanku Peliharakan Apabila Mereka Beseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Mereka Apabila Mereka Beseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Mereka Apabila Mereka Dalam Kesusahan Aku Akan Menolong Mereka Aku Akan Menyelamatkan Serta Menghormati Mereka Aku Akan Memberikan Umur Panjang Kepada Mereka Aku Akan Menyelamatkan Mereka Ini janji Tuhan Kepada Kita Yang Mengadabkan Tuhan Yang Senantiasa Datang Kepada Tuhan Mengadabkan Tuhan Dan Berharap Kepada Tuhan Dan Menyatakan Kepada Tuhan Dia Tempat Perlindungan Kita Perteduhan Kita Pertolongan Kita Dan Dia Setia So Ini Janjinya Pada Kita Dia Bertindak Sebagai Allah Sebagai Bapak Kita Membelah Menjaga Kita Memelihara Kita Lagi Saya baca Dalam EBB Masebo 91 18 Sampai 16 Firman Allah Orang Orang Mengasihi Aku Kata Tuhan Orang Yang Mengasihi Aku Akanku Selamatkan Orang Yang Mengakui Aku Sebagai Tuhan Akanku Peliharakan Apabila Mereka Beseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Mereka Apabila Mereka Dalam Kesusahan Aku Akan Menolong Mereka Aku Akan Menyelamatkan Serta Menghormati Mereka Aku Akan Memberikan Umupannya Kepada Mereka Aku Kepada Firman Mereka Kasih Setiamu Kepada Kami Nami Yesus Kristus Berkati Bapak Ibu Seluruh Seluruh Tuhan Yang Melihat Mendengar Kotbah Firman Tuhan Pada Kali Ini Terpujilah Mereka Segala Kemuliaan Kebesaran Keagungan Hanyalah Bagimu Dari Kekah Seperti Kekah Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kasih Kerunyata Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Tuhan Amen Kekah Kekah